Pemuda Zambia terbunuh saat ikut perang melawan Ukraina Pemuda tersebut tergabung dalam bagian dari tentara bayaran Rusia yakni Wagner Group Ia meninggal pada bulan September 2022 silam Namun otoritas Rusia baru mengabarkan kematian pemuda Zambia itu pada bulan November Diketahui pemuda tersebut bernama Lemekani Nyirenda Berusia 23 tahun Ia merupakan seorang mahasiswa yang sempat berkuliah di Moscow Engineering Psychic Institute Namun dirinya tak melanjutkan studi lantaran ditanggap kasus narkoba Akibat kasus narkoba Nyirenda tengah menjalani hukuman 9 tahun penjara Setelah keluar dari penjara Nyirenda tergabung menjadi tentara bayaran Wagner untuk berperang di Ukraina Menurut pemerintah Zambia Nyirenda diperi amnesti dengan syarat mau bertarung untuk Rusia di Ukraina Amnesti sendiri merupakan penghapusan atau pengampunan hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana Sementara Menteri Luar Negeri Stanley Kukkubo baru mendapat penjelasan tentang bagaimana Nyirenda bisa berakhir di Ukraina Kukkubo mengatakan informasi itu datang dari rekannya dari Rusia yakni Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov Nyirenda dikirim ke gadis depan oleh kelompok tentara bayaran Rusia Wagner Kelompok Wagner memang terkenal merekrut para tahanan Ketua kelompok Wagner Yevgeny Pregosin mengatakan bulan lalu dalam pernyataan Telegram Bahwa mahasiswa itu secara sukarela bergabung sebelum meninggal sebagai pahlawan Pada bulan September rekaman yang bocor menunjukkan Pregosin menguraikan aturan pertempuran Ia lalu memberikan waktu 5 menit kepada para tahanan untuk memutuskan apakah mereka ingin mendaftar Bahkan Pregosin memberitahu para tahanan bahwa mereka bisa mengeluarkan dari penjara hidup-hidup Namun tidak bisa berjanji untuk membawa mereka kembali dari Ukraina secara hidup-hidup Ini jenazah Nyirenda sudah tiba di ibu kota Lusaka pada Minggu 11 Desember Dan telah diserahkan kepada ahli patologi untuk diperiksa Jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan setelah otopsi selesai Ia mengatakan keluarga lega karena jenazah Nyirenda dikembalikan ke Sambia Kakak perempuannya yakni Musa Ngalu Nyirenda mengatakan sebelumnya bahwa keluarga menginginkan jawaban Sang kakak menyebut pemerintah Rusia telah merebut kehidupan keluarganya bersama Nyirenda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!